Halte Transjakarta di kawasan Tendian terbakar pada Senin sore, belum diketahui penyebab kebakaran tersebut dan sudah ada rekan kami, produser lapangan Sian Indonesia Bela Mullahela di kawasan Tendian. Halo selamat sore, Bela sejauh ini apakah masih ada api di sana, bagaimana upaya pemadaman di sana, Bela? Ya selamat sore, Bela, betul sekali tepatnya sekarang pukul 5 lewat 6 sore, ini memang sejak pukul 17.20 waktu Indonesia Barat, di depan halte Tendian Jakarta Selatan, ini memang ada percikan api dan asap yang begitu banyak, menurut dari keterangan para petugas halte Tendian ini, memang awalnya terlihat ada asap begitu dari arah dalam halte sendiri, dan sampai saat ini memang sedang, saya akan menunjukkan sedikit, ini lagi ada, di dinginkan apapun, bantuan dari sejumlah petugas pemadam kebakaran yang mungkin 5 menit, ini baru hadir atau baru tiba di halte Tendian, ini ada dua mobil pemadam kebakaran yang saat ini bertugas langsung ke halte Tendian Jakarta untuk membantu untuk pemadaman api sendiri, benar saya mau menginfokan sedikit, memang ini di depan, alu lintas di depan halte Tendian ini sekarang dihentikan, begitu, karena memang sampai saat ini masih proses untuk memadamkan api, begitu, nah saat ini ada lagi satu mobil pemadam kebakaran dari arah Gatok Sugroto, dari arah Gatok Sugroto ini yang baru saja tiba, untuk membantu pemadaman api di kawasan halte Tendian Jakarta, di depan Gendung Tranus TV dan juga Hotel Merkir, dan saya akan menginfokan sedikit, dan saya sudah ada saksi ataupun petugas dari Transjakata sendiri yang saat ini sudah bersama saya dengan Pak Bram, Pak Bambang, Pak Heman Tony, Pak Heman Tony ini tadi kan sekitar 15.20 ya Pak ya, ini pemadam kebakaran sekarang sudah hadir, tadi bisa diinfokan sedikit Pak, bagaimana tadi sejak awal seperti apa Pak? Pak, ini kan sekarang, berarti infonya tadi kan awal ada asap begitu, tidak dikarenakan memang dari layar-layar TV yang ada di halte Tendian, kan tadi di beberapa saksi yang melihat keluar persikan apinya dari halte Tendian, begitu Pak? Pak, ini kan berarti semua pergerakan ataupun perjalanan dari Transjakata menuju halte Tendian ini akan berarti disini sekarang dihentikan? perjalanan dari atas jalan ini, ini memang dihentikan dan akan diputarkan di rawat barat sejumlah sejumlah kebanyakan sudah hadir, sudah bantu untuk mengadamkan api disini nanti memang ini, apakah tadi ada luka-luka atau ada korban di dalam petugas ataupun dari masyarakat yang ternaik? berarti sudah bisa dipastikan dari awal Transjakata sendiri dan juga masyarakat yang akan naik di Tendian ini tidak ada korban jiwa apapun korban luka-luka, begitu Pak? oke, berarti saat ini sudah ada pemadaman, berarti ini selanjutnya tutup berapa? kira-kira-kira nanti akan dijalur dibuka kembali terima kasih ya Pak, selamat bertugas kembali, semoga tetap aman ya Pak, disini ya Pak ya, terima kasih Pak ya Bram, jadi begitu memang kalau misalnya kita melihat ini sedang ada lagi proses untuk dipadamkan begitu api-apinya kalau misalnya tadi Anda melihat di layar kaca, ini masih ada api, kalau sekarang saya bisa memastikan bahwa dari depan halte Tendian ini sudah terlihat adanya api atau bahan persikan yang keluar dari area dalam halte Transjakarta di Tendian Jakarta Selatan dan memang tadi infonya, karena sekarang sekitar pukul jam 6 kurang, ini kan memang mobilitas masyarakat di Jakarta ini akan pulang selesai kerja begitu dan memang untuk perjalanan ataupun jalur Transjakarta yang dari arah Tirta Yasa ataupun dari arah Blok M ini dihentikan dulu dan langsung diputarkan di rawa barat, jadi tidak ada yang berhenti di halte Tendian dan memang sampai saat ini tidak bisa dipastikan kapan masyarakat Jakarta di halte Tendian ini akan kembali beroperasi karena misalnya Anda bisa melihat ini masih proses untuk pemadaman api dan arah dari Yota Pugloto yang akan mengarah ke TransTV ini memang sedang ditutup dan masih akan ada lagi tadi menurut keterangan dari berbagai saksi yang ada di APKP apapun di halte Tendian ini tidak ada korban luka ataupun korban jiwa yang ada di halte Tendian ataupun kebakaran di halte Tendian yang sekitar tadi pukul 7.20 ini ada terlihat adanya percikan dan juga ada asap begitu dari arah dalam halte Jakarta apapun yang ada di halte Tendian Jakarta Selatan dan memang sampai saat ini proses dari pemadaman kebakarnya masih terus membantu untuk menghentikan api ataupun percikan yang ada di area dalam halte Tendian Baik, Bella kami akan mencoba menghubungi Anda nanti kembali untuk mengupdate bagaimana kondisi pemadaman hingga rekaya salu lintas yang berada di kawasan halte Tendian Terima kasih atas lapor Anda, Bella Mulahela meraporkan langsung dari kawasan Tendian Jakarta Selamat kembali bertugas dan tetap jaga keselamatan Selamat menikmati